Hari ini kita ngebahas apa? Kita akan ngebahas Enlightening Parenting Kenapa? Karena Mamin sempet baca buku hasil karya dari Bu Okina ini Dan bagus banget Jadi kita penasaran banget nih Apa sih Enlightening Parenting itu? Apakah itu semacam jenis parenting baru? Atau kah itu hanya label atau Apa namanya? Label baru gitu untuk parenting Jenis-jenis parenting gitu Jadi saya adalah seorang psikolog Dan sehari-hari profesi resminya adalah konsultan Tentu saja di Human Capital Tapi kemudian menggerakkan Community Parenting Yang mempersamai para parent untuk berkumpul Memperbaiki metode-metode pengasuhannya Yang dilakukan selama ini Oke Apa namanya? Senang banget nih kita bisa Jilafi Boki Sebelumnya aku soalnya Sama ada satu tim parent Dan waktu itu baca buku Boki Apa? Baca bukunya Boki yang Enlightening Parenting Terus kita berdua Sampai amazing Bagus banget isinya gitu Selain disitu ada isi-isi Ya ada isi-isi tentang fitrah anak dan lain-lain gitu Jadi inspirasi buat kita bikin konten Nah kalau gitu Apa sih Boki Enlightening Parenting itu sendiri? Oke Jadi Enlightening Parenting itu adalah sebuah konsep Kemudian prinsip dan metode pengasuhan Konsep dan prinsipnya sebetulnya diambil dari Al-Quran, Hadis, dan Shiroh Lalu kemudian metodenya digabungkan dari Psikologi Perkembangan Kemudian juga Teori Sensori Motorik dari Iris Kemudian dari Neuroscience-nya Daniel Siegel Teori Komunikasinya dari Milton Erickson Kemudian juga teknik-teknik inkubasi Karena pada prinsipnya orang tua itu kan ingin menanamkan nilai-nilai baik kepada anak Maka perlu mempunyai teknik persuasi yang efektif Maka perlu dilakukan dengan cara yang benar Dengan value-value yang benar Meskipun secara konsep dan prinsip itu berbasis Al-Quran dan Hadis Tetapi Alhamdulillah dari alumni-alumni kami yang bukan beragama Islam Mereka juga ngecek di kitab suci masing-masing Ternyata menemukan beberapa kesetuaian Maka kemudian Alhamdulillah Alhamdulillah alumni-alumni Enlightening Parenting Tidak hanya dari yang terakhir Oke, pantesan di dalamnya ada tentang fitrah anak dan lain-lain ya Bu ya Kalau misalnya basic dari orang tua yang perlu punya Untuk menerakan Enlightening Parenting ini apa aja sih Bo Ki? Oke, jadi basicnya yang nomor satu kemauan pasti ya Jadi setelah mempunyai kemauan Tentu pertama sebaiknya kita baca dulu bukunya ya Buka bukunya disitu sudah ada dari caranya Kemudian bagaimana menerapkannya Bahkan sampai aja contoh-contoh kasusnya ya kan di bagian kedua Jadi tinggal diaplikasikan saja Kalau-kalau bingung bisa follow Selain saya tentu ada team sharing Team sharing ya Enlightening Parenting itu banyak sekali Kita dilihat di website Enlightening Parenting ini Ada Mbak Eka Lucu Ada Zamselopa Ada Dini Swastiana Ada Juliana Dewi Banyak ya disitu Yang sering sekali men-share bagaimana aplikasi Enlightening Parenting sehari-hari Dan luar biasanya lagi Para alumni juga rajin-rajin Masya Allah Mereka banyak memposting Bagaimana aplikasi mereka sehari-hari di rumah Jadi ada Mbak Meta Ada Mbak Desi Sirman Alumni-alumnya banyak sekali Yang kebelajaran punya alumni Kan sudah ratusan barangkali Atau ribuan ya Saya juga tidak begitu ingat Nah itu banyak sekali mengaplikasikan Jadi nanti tinggal tarik aja tancar Enlightening Parenting Pasti akan banyak sekali aplikasi-aplikasi Yang bisa langsung dimodel Oke Kalau gitu kita bahas ke dalam bukunya ini Kan disitu ada fitrah anak Apa aja sih fitrahnya gitu Apakah kita orang tua juga bisa menghilangkan fitrah tersebut Atau justru kita juga bisa menumbuhkan Iya Betul sekali Jadi sebetulnya fitrah itu potensi ya Yang ada menumbuh di anak-anak kita Potensi baik Anak kita yang lahir tidak Ibarat gadget itu seolah Allah Sudah diberi aplikasi-aplikasi keren Persoalannya Apakah kita mengoptimalkan fungsi aplikasi itu Sehingga yang tadinya hanya berupa potensi Bisa menjadi kompetensi ya Kita semua kalau bagi yang terhadap Islam Menyadari bahwa kita sebelum lahir Kita sudah bersaksi Ya bahwa Tuhan kita itu Allah Nah ini sudah ada sebetulnya Sejajah-jajah di dalam inti kita Tinggal bagaimana orang tua menghidupkan ya Menghidupkan ya Menghidupkan yang terhadapnya potensial Menghidupkan supaya menjadi Apa namanya Kompetensi Jadi mencintai Allah Menjadi taat Maka dalam Enlightening Parenting itu Valuenya adalah Taat Syukur Meningkat dengan taat Ya bagaimana menghasilkan ketaatan Bermula dari rasa syukur Keinginan untuk meningkat Dan keinginan untuk menjadi manfaat Kita semua tahu ya Bahwa setiap bayi Bihir itu sudah diberi refleks-reflex Oleh Allah Oleh Tuhan Untuk membuat dia bisa berbanti Jadi refleks menghisap dan tenaganya Tetapi refleks ini tidak bisa Lalu kemudian dibiarkan saja Karena nanti ada perkembangannya Ada meningkatnya ya Dari menghisap kemudian jadi mengunyah Ya itu harus dilahirkan Dari perkembangannya Jadi kemudian Ya kan dia juga Kalau sudah lapar pasti makan Tapi kan Ya harus dilatih ya Dengan sensorin motor Lalu kemudian ada Apa Reflex Untuk Mempertahankan diri Efek berenang Kalau kita tidak latih ya Kemudian menjadi hilang Nah ini bisa dilatih Kalau kita lihat dari buku The Origin Sebetulnya bahkan manusia itu Sudah belajar sejak Masih di dalam kandungan Luar biasa ya sebetulnya Dan kita juga bisa lihat Bagaimana ketika anak-anak belajar berjalan Jatuh bangun Jatuh bangun Mereka itu tidak pernah gagal ya Tidak merah merasa gagal Tidak merasa gagal Tidak merasa gagal Ya kan Nah Kemudian Allah Dijaga dengan Apa namanya Gelombang otaknya itu Apa namanya Pada usia itu Delta Bagaimana Living Tidak merasa gagal Tidak terlalu terpengaruh Sehingga dia tetap Belajar jalan tuh Tetap berjalan Masih ya Ketika orang tuanya teriak-iak Tapi Karena kondisi delta Sampai orang tidur Tergit terjaga itu ya Bisa tetap berjalan Nah Nah Kita Kemudian Cara cara mengangasuhnya, kemudian banyak kesalahan-kesalahan, akhirnya banyak fitrah daerah, ini ya kemudian mati, jadi mudah menyerna, mudah gagal, padahal sebetulnya kan enggak itu. Kita dulu enggak seperti itu, kita jadi kemudian menjadi mudah menyerah itu karena masukan-masukan yang keliru, cara pengasuhan yang kebutuhan. Kita ini semua sudah memberi hormon oksitosin ya, untuk rasa bonding, kemudian kita juga punya mirror neuron ya, bagaimana kita empati terhadap emosi orang lain, itu sudah diberi oleh Allah. Tapi kemudian karena sering dikritis, kan, iya anak latihan laki-laki ceng. Nah, gitu sering dikritis, kemudian menjadi apatis, padahal sebetulnya tidak ada anak lahir, lahir sudah langsung apatis ya, kecuali memang ada agung rap dan perkembangan spesial. Kemudian karena tidak dilatih, hanya di belajar, 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 hidupannya coba belajar ya, tidak dilatih bagaimana earn a living, tidak dilatih bagaimana nurturing, akhirnya ketika menjadi ibu depresi, dan ketika menjadi ayah juga, harus berbuat apa? Tidak tahu, harus berbuat apa. Akhirnya peran gendernya menjadi terganggu. Sebetulnya di 0-2 tahun itu ada kelekatan, kan, yang memang sudah embedded itu ya, sudah diberikan, sudah inform, bahwa kita akan punya subject berkat. Gunanya untuk apa? Gunanya itu untuk membangun kepercayaan diri sebetulnya. Nah, interaksi ini karena mungkin dulu ya, ada metode-metode keparentingan yang keliru ya, anak bayi dimandirikan, anak bayi itu harus kepenang diri ya, namanya bayi itu namanya bayi itu larap, itu benar-benar masih tinggal pergi ya, kita bukan pula, kita bukan pula, kita bukan pula, ada tahap perkembangan yang bukan dari bayi, justru pada saat bayi itu, ada dia percaya diri, ini yang mematikan kita, yang manusia bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya ya, kita penanggung jawab pada diri kita sendiri, dan apa-apa yang dipimpin, laki-laki memimpin keluarganya, ibu memimpin apa, apa yang ada di rumah, istrinya dan sebagainya, dan sebagainya itu sebetulnya kemampuan itu sudah ada, tetapi karena tidak dilatih dengan kemampuan leadership, akhirnya menjadi pimpinnya, ini tidak pimpinnya. Begitu, kira-kira amin. Bu, berarti dari poin-poin tadi itu, kalau kita mengembangkan fitrah-fitrah pada anak kita tersebut, berarti nanti kalau mereka misalkan menikah, punya anak, itu akan memperlakukan atau pola asuhnya itu akan justru terus. Bagus gitu ya, Bu, ya? Betul, jadi kita ini memperbaiki pengasuhan di rumah kita, itu sebetulnya memperbaiki generasi, karena pola pengasuhan orang tua dulu yang salah, ditiru, 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 generasinya jendek. Tapi kalau mulai dari kita, udah keliru dulu orang tua kita ya, terus kita potong nih jalur itu, kita perbaiki, nanti anak-anak kita meniru-meniru, akhirnya kita memperbaiki generasi. Jadi perjuangan parentingan ini sebenarnya perjuangan umat, bagi manusia, bagi manusia, bagi manusia. itu seru, intinya parentingan kan adalah pengendalian diri. Oke. Makanya namanya parentingan, bukan anak-anak. Bukan anak-anak. Oke istilahnya bagus-bagus banget. Jadi pengendalian emosi itu adalah salah satu icon ya dalam parenting. parenting, satu yang betul-betul kita ajarkan berbagai modul untuk pengendalian emosi. kemudian komunikasi suami istri. Oh iya kan? Kadang-kadang orang tua galak ke anak itu karena kesel sama sebelah. Betul nggak? Tapi juga yang diulek-ulek anaknya. Anaknya. Makanya komunikasi suami istri juga salah satu modul dalam parenting. Kemudian juga peran ayah. Ini juga modul dalam kekerasan. Kemudian kekerasan. Orang mengira kekerasan itu fisik aja ya yang akan mengganggu perkembangan anak. Ternyata penelitian membuktikan kekerasan verbal, kekerasan klingis. Itu juga sama beratnya, sama merusaknya dengan kekerasan klingis. Itu yang bisa dilakukan depan ya. Oke. Kalau sekali-sekali smet marah gitu kak anak. Kalau depan lagi rungsing gitu boleh ya? Kalau kita ajarkan bagaimana cara menegur efektif. Instead of marah. Marah malah nggak efektif. Tidak. Marah itu sebetulnya hanya kita ingin memuatkan kan. Tetapi juga menghasilkan perusahaan. Jadi kita ajarkan bagaimana caranya menegur yang bermanfaat. Menegur yang menghasilkan perubahan. Kita ajarkan itu. Jadi kalau di dalam parenting parenting itu tidak ada menahan emosi. Tidak ada yang ada menahan emosi. Jadi kita diajarkan merilis. Justru kita menjadi orang yang insya Allah lebih tenang ya. Mutmainah ya. Nafsnya itu menjadi tenang. Oke tenangin diri dulu. Baru menegur anak gitu lah ya. Intinya ya bu. Jadi anak juga nggak boleh. Terus dibiarkan melakukan apa saja. Tetapi harus ada yang benar-benar efektif. Ada bagaimana kita melatih judul adab. Itu nomor satu dalam parenting parenting. Karena kita melatih agak. Dengan cara apa? Briefing dan role playing. Jadi suama ini orang tua kan seringnya mem-briefing aja tuh. Tell, 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 tell. Masuk ruang. Untuk dalam parenting parenting kita ajarkan bagaimana metode role playing yang benar. Sehingga masuk menjadi tidak hanya pemahaman secara kinestetik. Tidak menjadi masuk memory. Karena itu ulang-ulang. Betul. Betul. Oke, Bu Ki. Kalau gitu terakhir nih. Kalau misal ada yang nggak bisa ikut kelas. Apa prinsip-prinsip penting dalam pengasuhan anak di konsep Ad-Lighting Parenting ini? Kalau kita mau ikuti di rumah gitu. Yang sesimpelnya deh. Yang sesimpelnya deh. Simpelnya tadi ya. Pertama, punya potensi baik. Tugas orang tua pertama adalah menjadi teladan. Karena setiap manusia belajar pertama kali dengan meniru. Ya. Jadi kita nggak belajar di sekolah kan. Kita niru pertama kali. Maka teladan yang sifatnya konsisten dan penguen. Ya. Apa. Sama dan sebangun. Inilah yang kita sebut sebagai sabar. Sabar dengan tahapannya. Jangan buruk-buruk. Jangan suka narik apa yang harusnya ada di tahap perkembangan. Sejak sana ke sini ya. Karena anaknya nanti jadi frustasi. Sabar dengan tahap. Sabar dengan proses. Makanya kita sebut mendidik itu tidak mendadak ya. Sabar dengan prosesnya. Kemudian. Mengapa kasih sayang itu penting? Karena apabila kita menyayangi yang ada di bumi. Maka langit akan menyayangi. Kalau kita mendidik dengan cara-cara yang diridoi Tuhan. InsyaAllah Allah akan memudahkan ya. Menyayangi kita juga yang sudah berupaya menjadi orang tua yang baik. Nah kasih sayang itu tidak sama ya. Dengan kebanyakan. Kasih sayang itu adalah dengan cara-cara yang maklum. Cara-cara yang benar. Cara-cara yang sesuai dengan pemahaman anak. Itu saja. Jadi prinsipnya cuma. Kemudian setelah jadi itu. Setelah terinstall juga kita menjaga ya. Kemudian berikutnya adalah apabila terjadi keusahaan. Tugas kita memperbaiki. Apa yang terjadi. Nah keusahaan. Kebanyakan bukan berasal dari dua. Masa yang terkatakan. Kadang berasal dari karen itu sendiri. Oke. Makasih Boki sehat-sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enggak! Ja! Markus gula束. Dan beruntuk sono. Tapi tidak di sini. Sempera.